Hai para suami dan para istri yang lagi nonton! Hari ini udah pada ngobrol belum sama pasangannya masing-masing? Belum? Ya udah, pause dulu videonya, lalu panggil istri atau suaminya ngobrol-ngobrol dulu. Soal apa aja deh yang penting ngobrol dulu sama suami atau istri? Apalagi ada sesuatu yang penting kan enaknya diobrol. Tau gak sih, kasus perceraian di Indonesia tiap tahunnya nih makin meningkat. Pada tahun 2019, BPS mencatat ada sekitar 439 ribu kasus perceraian. Banyak juga ya. Dan jumlah ini hampir seperempat dari jumlah total pernikahan yang terjadi selama tahun 2019. Wow! Alasnya dibalik perceraian, ternyata lebih dari 50 persen perceraian ini terjadi karena perselisihan atau pertengkaran. Hmm, kan? Makanya ngobrol sama suami sendiri, sama istri sendiri. Kan mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang bersumpah setia menjadi pendamping kita sehidup semati loh. Memang kondisi masing-masing keluarga nih pasti berbeda-beda ya. Belum lagi pengaruh budaya yang sudah melekat. Nah terbukti dari hasil survei ini masih ada nih keluarga tradisional di mana istri bertanggung jawab untuk urusan anak dan urusan lainnya di dalam rumah sedangkan suami bertanggung jawab untuk bekerja dan urusan di luar rumah. Dari keluarga tradisional itu hanya 41 persen suami dan 61 persen istri yang menginginkan perubahan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ungkapan itu nggak cuma soal tabung menabung, tapi juga buat perasaan dan masalah-masalah yang dipendam. Akhirnya jadi bom waktu deh yang bisa menuluh lantahkan pernikahan. Ngobrol itu banyak manfaatnya kok. Dengan mengobrol, masalah demi masalah ini bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik antara suami istri. Menurut psikolog anak dan keluarga, cukup 15 menit sehari luangkan waktu untuk ngobrol, berinteraksi langsung sama pasangan. Tapi supaya obrolan itu berkualitas, tanpa gadget ya. Dan lebih bagus lagi nih kalau ditambah komunikasi non-verbal. Bisa sambil dielus-elus, sambil dibelai, sambil pelukan juga bisa. 15 menit dari 24 jam, pasti bisa yuk luangkan waktu buat ngobrol sama pasangan. Susah membuka pembicaraan? Ini bisa dibuat lebih rileks dan hangat sambil minum teh. Bikin obrolan jadi lebih nyantai. Dari obrolan-obrolan itu, komunikasi bersama pasangan menjadi lebih berkualitas dan pasti keluarga akan jadi lebih bahagia. Pasti mau kan hidup bahagia sama suami dan istri tercinta? Nah ingat ya, komunikasi berkualitas itu perlu. Jadi setiap hari, luangkanlah waktu. Ngobrol dengan pasangan, bebas dari gangguan. Cuma kamu, pasanganmu, dan sesangkir teh untuk hangatkan suasana. Jadi, mari bicara. Nah lalu, komunikasi seperti apa sih yang perlu kita jalin sebagai pasangan suami-istri? Ini enaknya diobrolin bareng teman saya, ada Tasha Kamila dan juga Randi Batiar. Halo teman-teman. Hai, apa kabar Tasha dan Randi? Baik. Baik, Alhamdulillah. Masya mis, gimana? Saya baik-baik juga, tapi penasaran nih, aku tuh pengen tahu dari kalian berdua. Tasha dan Randi, sebagai pasangan muda, bagaimana sih sebenarnya kalian mengatur kesibukan nih? Sebagai profesional, suami-istri juga, dan saat ini sebagai orang tua. Mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi kalau sekarang kita lebih banyak di rumah aja, lebih enak ya ngaturnya, ngatur waktu antara pekerjaan, terus juga bermain sama anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, sama waktu untuk key time kita berdua. Karena biasanya lebih ter-schedule gitu kegiatan kita, jadi lebih enak bagi waktunya juga. Yang jelas, masing-masing dari kita udah sepakat. Kira-kira porsi tanggung jawab, dan juga kesibukan kita seperti apa. Kalau dari Randi gimana? Sekarang aku dan Tasha sama-sama mengurangi aktivitas di luar rumah. Semenjak pandemi ini, aku work from home terus nih. Tasha juga jarang banget ambil kerjaan syuting di luar rumah. Jadi bersyukur banget, Alhamdulillah, karena kita jadi punya waktu lebih banyak untuk bisa berkumpul sama keluarga. Iya sih, benar. Ini benar-benar apa ya, blessing in disguise gitu ya, meskipun memang kita terdampak pandemi, tapi akhirnya pasti key time bersama dengan keluarga jadinya banyak dan bisa digunakan sebaik-baik mungkin. Nah, tapi pengen tahu juga dari Tasha, gimana sih sebenarnya perjalanan kamu nih? Dari single, terus akhirnya sekarang sudah 3 tahun menjalani hubungan sebagai suami istri. Perjalanannya kita, kalau kenal, dekat kita tuh udah dari tahun 2012. Dari awal kenal, kita udah LDR-an. Itu aku pertama-kara kenal Randi, ya aku masih di UI sekolah, terus Randi kuliahnya di ITB gitu kan. Jadi dari awal juga udah LDR-an Jakarta-Bandu. Baik, kita ketemuan kayak sekali sebulan. Iya, jadi masih jarang-jarang banget ketemuannya. Jadi komunikasi tuh masih lebih banyak juga secara online gitu ya. Jadi beda ya, kalau ngomongin komunikasi, kalau sekarang dunia itu lebih banyak online, kalau aku dulu banyaknya online. Kalau sekarang aku lebih banyak ketemu, kalau dunia sekarang udah ngurangin ketemu orang kan. Jadi kita berkembalikan. Tapi berarti kalau ketemunya nggak sering-sering banget, setiap ketemu quality time banget dong. Bener-bener cherish every moment gitu nggak? Iya, betul banget. Jadi kita sangat-sangat menghargai waktu dan momen yang bisa kita spend berdua. Kalau bisa tuh kalau ketemuan, apalagi pas masih LDR gitu ya, enaknya tuh ngobrol, ngeteh bareng, terus jadi daripada kayak nonton film gitu, aku sama Randy dulu lebih suka, ya kalau misalkan ada waktu untuk berdua, ya kita ngobrol aja, nongkrong bareng, terus ngeteh bareng gitu kan. Karena kita sama-sama berdua suka mengeteh. Ah, that's so sweet. Tapi pernah nggak sih kalian nih merasa canggung gitu untuk menyampaikan pendapat gitu atau unek-unek ke pasangan kalian setelah nikah? Pernah nggak ada momen-momen kayak gitu? Nggak ada sih kalau untuk mengungkapkan pendapat. Ya, karena kayak yaudah, aku menguapkan perasaan aku sama pendapatku, terus kayak gitu sama-sama ngobrolin. Misalnya kita punya perbedaan pendapat, kita diskusikan, terus kayak mencari satu solusi untuk pendapatan gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai dunia saat ini gitu, kan banyak banget distraksi itu. Kita almost 24-7 pegang telepon gitu. Apalagi dengan WFH ini, pastinya semua pekerjaan tuh ada di telepon kita. Nah, kalian punya nggak sih momen tanpa distraksi? Ada nggak momen spesial yang emang kalian bener-bener, udah ada kita berdua aja yuk gitu? Kita selalu nyempetin nih untuk ngobrol, sambil ngeteh, karena kita berdua suka banget minum teh. Jadi kita punya momen ngeteh bareng yang kayak, itu momen sakral kita berdua, cue time kita berdua, nggak boleh ada distraksi. Kayak misalkan pagi, setelah sarapan, kita minum teh dulu berdua, kita ngobrol bareng. Terus atau enggak malam, jam-jam 6 sore gitu, kita bikin bowls. Kalau setelah jam 6, kita udah nggak boleh lagi, liat kerjaan dulu, kita break dulu dengan minum teh, tanpa distraksi, nggak boleh liat handphone, nggak boleh sambil baca WhatsApp, nggak boleh sambil scrolling Instagram, apalagi sambil kerja kan. Jadi itu jadi momen kita berdua tuh, untuk ngobrol, relax, sambil menung teh, dan yang udah ngobrol juga jadi macem-macem ya. Iya, banyak banget, macem-macem sih topiknya. Dari mulai kayak tentang Arasha, terus kayak tentang hari kita, ngapain aja, seharian. Challenge apa aja yang kita hadapi, terus bahas plans, dan rencana-rencana kita juga, sampai bahas jokes, stress, Cek. Oke, oke. Baik, Tasha dan Randi kita break dulu, karena saya juga akan mengundang teman saya, nanti seorang psikolog, untuk lebih memahami, problematika pernikahan. Di sesi selanjutnya, di Enaknya Diobrolin. Sebenarnya gambaran ideal komunikasi yang baik, antar suami istri itu seperti apa sih? Apa-apa harus diobrolin, dan ngobrol itu udah harus jadi kebiasaan kita, karena kebetulan kan suami saya ini bukan dukun ya, nggak bisa baca pikiran saya kan. Betul. Sub indo by broth3rmax